Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya di channel HPTH official baik rekan-rekan kosmonya pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas teori lanjutan untuk tes P3K soal-soal tes P3K soal-soal FR khusus untuk guru agama Islam baik teman-teman semuanya mungkin teman-teman baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini baik tanpa perlu berlama-lama lagi kita mulai saja pada pembahasan soal yang pertama Hai nah disini sudah ada soal yang pertama secara kebahasaan kata politik dalam kamus mengandung arti semua penyataan benar kecuali yang pertama adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan kemudian yang B segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan atau terhadap negara lain kemudian yang C cara bertindak mengenai suatu masalah atau kebijakan kemudian yang D segala cara untuk dapat meraih kekuasaan nah kita coba bahas kata politik terambil dari bahasa latin politikus dan bahasa Yunani atau Greek yaitu politikos yang mengandung arti berhubungan dengan warga masyarakat kedua kata tersebut berasal dari kata polis yang bermakna siti atau pota dalam kamus besar bahasa Indonesia politik diartikan Hai yang pertama itu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan jadi yang pertama ini masuk ya temen-temen benar kemudian yang yang kedua segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan atau terhadap negara lain dan yang B ini juga benar kemudian yang yang ketiga itu cara bertindak mengenai suatu masalah atau kebijakan yang ketiga ini juga benar jadi jawaban yang tidak benar itu hanyalah yang di itu segala cara untuk mendapat meraih kekuasaan nah kira-kira seperti itu teman-teman di sini tidak disebutkan untuk pilihan yang di jadi yang D adalah jawaban yang salah disini Hai baik kita lanjutkan pada soal berikutnya yaitu soal nomor dua ayat utama yang berbicara tentang prinsip kekuasaan politik menurut para ulama adalah yang a anisa ayat 1-3 yang b anisa ayat 58-59 kemudian yang c anisa ayat lima 85-89 dan yang d anisa ayat 158 dan 159 nah meskipun ayat yang berbicara tentang prinsip-prinsip kekuasaan politik cukup banyak namun yang secara langsung berkaitan dengan prinsip-prinsip kekuasaan politik ada dijelaskan dalam dua ayat yaitu surat anisa ayat 58 dan 59 dari sini saja sudah cukup jelas teman-teman bahwa jawabannya itu adalah yang B ya coba kita lanjutkan yang artinya itu adalah sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat yang ini untuk ayat yang ke-58 kemudian Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amrih diantara kamu kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah yaitu Al-Quran dan Rasul Sunnahnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya ini untuk ayat ke-59 jadi cukup jelas ya teman-teman di sini jawabannya adalah anisa ayat 58 dan 59 baik kita lanjutkan pada soal berikutnya yaitu soal nomor tiga nah ada beberapa prinsip kekuasaan politik prinsip kekuasaan politik yang diajarkan oleh Al-Quran diantaranya yang dijelaskan di bawah ini kecuali yang pertama itu adalah kewajiban untuk menunaikan amanah kemudian yang B perintah untuk menetapkan hukum dengan adil kemudian yang C perintah taat kepada Allah Rasul dan ulil amri kemudian yang D kewajiban untuk mengerjakan sholat prinsip-prinsip kekuasaan politik yang diajarkan oleh Islam dan kriteria pemegang kekuasaan politik yang diajarkan oleh Islam pada bagian pertama Islam secara lebih khusus Al-Quran mengajarkan bahwa kehidupan politik harus dilandasi dengan empat hal pokok yaitu yang pertama adalah sebagai bagian untuk melaksanakan amanah ini yang jawabannya yang A kemudian sebagian bagian sebagai bagian untuk menegakkan hukum yang adil ini jawabannya yang B dan tetap dalam koridor taat kepada Allah Rasulnya dan ulil amri nah ini yang yang C kemudian selalu berusaha kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW nah disini tidak ada ya teman-teman jadi jawaban yang benar untuk soal nomor tiga ini adalah yang D yaitu kewajiban untuk mengerjakan sholat nah ini prinsip yang tidak termasuk teman-teman baik kita lanjutkan pada soal berikutnya yaitu soal nomor empat nah dibawah ini beberapa contoh prinsip politik yang amanah kecuali yang A menggunakan fasilitas yang disediakan negara untuk kepentingan pribadi kemudian yang B melaksanakan tugas sesuai dengan norma yang berlaku kemudian yang C selalu memikirkan kepentingan masyarakatnya dan yang D mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan nah untuk pembahasannya Islam memberikan kontribusi bagaimana seharusnya memilih dan mengangkat seseorang yang akan diberi amanah untuk memegang kekuasaan politik yaitu orang tersebut haruslah ini sudah ada beberapa yang pertama itu seorang yang benar dalam pikiran ucapan dan tindakannya serta jujur kemudian yang kedua seorang yang dapat dipercaya kemudian yang ketiga seorang memiliki keterampilan dan komunikasi kemudian yang keempat itu seorang yang cerdas dan yang kelima yang paling penting anda seorang yang dapat menjadi teladan dan dalam kebaikan jadi untuk jawaban dari soal nomor empat ini adalah yang A yaitu menggunakan fasilitas yang disediakan negara untuk kepentingan pribadi nah disini teman-teman disini kan kata kuncinya adalah kecuali yang ditanyakan adalah kecualinya baik kita lanjutkan pada soal berikutnya yaitu soal nomor 5 nah di bawah ini adalah beberapa jenis amanat yang diajarkan oleh agama Islam kecuali nah kecuali lagi yang pertama itu adalah amanat antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang B amanat antara manusia dengan manusia lain kemudian yang C amanat antara manusia dengan dirinya sendiri kemudian yang D amanat antara manusia dengan idolanya nah kata amanat itu dalam ayat tersebut disebutkan dalam bentuk jama' maknanya adalah bahwa amanat bukan sekedar sesuatu yang bersifat material tetapi juga non-material yang bermacam-macam semua diperintahkan oleh Allah untuk ditunaikan diantara macam-macam amanat tersebut adalah yang A amanat antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang B amanat antara manusia dengan manusia lain kemudian yang C amanat antara manusia dengan lingkungannya kemudian yang D amanat antara manusia dengan dirinya sendiri nah disini untuk jawaban dari soal nomor 5 ini sudah ada teman-teman jadi yang pertama itu amanat antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini ada teman-teman dari pilihan yang pembahasan yang di bawah kemudian amanat antara manusia dengan manusia lainnya nah ini juga ada kemudian amanat antara manusia dengan lingkungannya nah ini tidak ada disini kemudian amanat antara manusia dengan dirinya sendiri nah disini ada ya jadi untuk jawaban dari soal nomor 5 ini adalah yang D yaitu amanat antara manusia dengan idolanya baik mungkin ada tambahan dari teman-teman boleh silakan ditambahkan di kolom komentar kita lanjutkan pada soal berikutnya yaitu soal nomor 6 dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 151 disinggung salah satu amanat yang dipikul oleh pemegang kekuasaan politik adalah yang A memakmurkan masyarakat yang B membangun sarana dan prasarana yang C mencerdaskan dan membangun kekuatan bidang spiritual yang D menjadikan sandang dan pangan nah diantara petunjuk agama yang harus diperhatikan bagi siapa saja yang memegang kekuasaan politik adalah diperintahkannya menunaikan amanah berupa usaha mencerdaskan rakyat dan membangun mental dan spiritual hal ini diisarkan dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 151 jadi jawaban dari soal nomor 6 itu cukup jelas ya teman-teman di sini adalah yang C yang mana untuk bunyi ayatnya sendiri itu yang artinya adalah sebagaimana kamu telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu kami telah mengutus kepadamu rosul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mencucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui jadi cukup jelas di sini teman-teman untuk jawabannya adalah yang C baik kita lanjutkan pada soal berikutnya yaitu soal nomor 7 salah satu prinsip ajaran politik yang diajarkan oleh Al-Quran adalah menegakkan hukum secara adil dibawah ini contoh menegakkan hukum yang adil kecuali yang A menegakkan hukum tidak tebang pilih kemudian yang B memberi perlakuan yang sama di muka hukum terhadap siapapun yang melanggar kemudian yang C kalau atasan kita yang melanggar maka harus diperingatkan hukumannya kemudian yang D sekalipun teman atau keluarga maka hukum tetap harus sebagaimana mestinya ya nah untuk pembahasannya adalah salah satu prinsip ajaran politik yang diajarkan oleh Al-Quran adalah menegakkan hukum secara adil iyalah yang pertama adalah menegakkan hukum yang tidak tebang pilih kemudian sekalipun teman atau keluarga hukum tetap harus sebagaimana mestinya kemudian yang ketiga adalah memberikan perlakuan yang sama di antara hukum terhadap siapapun yang melanggarnya jadi yang tidak termasuk adalah yang C kalau atasan kita yang melanggar maka harus diperingatkan hukumannya ini yang tidak termasuk teman-teman jadi ini jawaban yang yang benar dari soal nomor 7 baik kita lanjutkan pada soal nomor 8 ketaatan terhadap ulil amri adalah salah satu prinsip politik yang diajarkan oleh Al-Quran dan ini sangat penting bagi kemajuan bangsa di bawah ini contoh sikap taat terhadap ulil amri kecuali yang A adalah setiap aturan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan agama kemudian yang B bersikap masa bodoh terhadap lingkungan sekitarnya kemudian yang C mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan raya dan yang D mengikuti aturan yang berlaku di setiap instansi ketaatan terhadap ulil amri adalah salah satu prinsip politik yang diajarkan oleh Al-Quran dan ini sangat penting bagi kemajuan bangsa yaitu contohnya sikap taat kepada ulil amri yang pertama itu mengikuti setiap aturan yang ada di sepanjang tidak bertentangan dengan agama nah ini masuk yang A ini kemudian mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan raya ini pun juga masuk kemudian mengikuti aturan yang berlaku di setiap instansi jadi yang tidak termasuk itu adalah yang B bersikap masa bodoh terhadap lingkungan sekitarnya mungkin ada tambahan dari teman-teman boleh ya ditambahkan di kolom komentar kita sharing di sana seperti biasa biar kita untuk pemahamannya bisa bertambah baik kita lanjutkan pada soal berikutnya yaitu soal nomor 9 di bawah ini contoh-contoh tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh ulil amri kecuali yang pertama itu adalah memperdayakan kaum do'afa supaya lebih sejahtera kemudian yang B membangun sekolah-sekolah dalam rangka mencerdaskan rakyat kemudian yang C menyediakan fasilitas kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat kemudian yang D mengatur ritual dan tata cara ibadah setiap muslim yang contoh-contoh tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh ulil amri adalah yang pertama itu adalah memperdayakan kaum do'afa supaya lebih sejahtera yang jelas ini masuk ya teman-teman kemudian yang nomor 2 adalah membangun sekolah-sekolah dalam rangka mencerdaskan rakyat nah ini pun juga masuk kemudian yang ketiga menyediakan fasilitas kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat yang C ini juga masuk jadi yang tidak masuk adalah yang D yaitu mengatur ritual dan tata cara ibadah setiap muslim nah ini yang tidak masuk ya teman-teman baik kita lanjutkan pada soal berikutnya yaitu soal nomor 10 ya dibawah ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang mendapat amanat sebagai pemegang kekuasaan politik kecuali nah disini ditanyakan kecuali lagi selalu bertindak dan berkata jujur kemudian yang B dapat menjadi teladan yang baik kemudian yang C amanat dengan jabatan yang diemban kemudian yang D harus pandai mengambil hati terhadap atasan nah sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang mendapat amanat sebagai pemegang kekuasaan politik ialah yang pertama selalu bertindak dan berkata jujur nah ini masuk ya kemudian yang kedua dapat menjadi teladan yang baik ini juga masuk kemudian yang ketiga adalah amanat dengan amanah dengan jabatan yang diemban ini juga masuk yang tidak masuk itu adalah yang D yaitu harus pandai mengambil hati terhadap atasan nah kira-kira seperti itu ya teman-teman baik teman-teman mungkin hanya itu saja mungkin ada tambahan dari teman-teman boleh silakan ditambahkan di kolom komentar agar kita bisa sharing disana seperti biasa terkait dengan pembahasan soal-soal di seri ke-18 ini semoga bisa bermanfaat dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini dan insyaallah untuk setiap harinya saya akan selalu mengupdate video-video terbaru jika saya tidak berhalangan saya akan mengupdate video-video terbaru di channel ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya baik teman-teman mungkin itu saja dulu pada kesempatan kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf akhir kata wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya selamat menikmati